Intro Kepala Preskon terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme Di wilayah Satgaswil DKI Jakarta Jadi wilayahnya Bekasi tapi Satgaswil DKI Jakarta termasuk meliputi Bekasi Kami telah sampaikan kemarin bahwa Satu orang telah diamankan dengan inisial DE Di mana pelaku ditangkap kemarin 14 Agustus 2023 di wilayah Bekasi Setelah kami sampaikan bahwa sodara DE ini merupakan salah satu pendukung Jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial Dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial Pelaku memposting di Medsos berupa poster digital Berisikan teks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia Kepada pemimpin ISIS Kemudian juga pelaku memiliki senjata ya Senjata yang di depan rekan-rekan ini Senjata api baik senjata pabrik maupun senjata rakitan Ada 16 pucuk senjata 11 laras pendek dan 5 laras panjang ya Jadi saya ulangi ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik ya Kemudian selain 16 pucuk senjata Juga ada magasen Beberapa magasen dan amunisinya Ya amunisinya Kemudian juga disitu ada PC komputer ya Yang masih didalami dan Beberapa barang bukti lain Nah ini Saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88 Kemudian Densus 88 antiterror polri Masih mendalami Masih mengembangkan Kasus ini ya Baik untuk lebih detail penjelasannya Kami persilakan Kompas Aswin Untuk memberikan penjelasan Waktu dan tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jenderal Mohon izin menambahkan sedikit Pertama Yang perlu kami tegaskan bahwa DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS Yang kita kenal dengan Daulah itu jenderal ya Awalnya Yang bersangkutan pada tahun 2010 Itu pernah bergabung dengan Jaringan Mujahidin Indonesia Barat Itu pimpinannya WM Sudah pernah ditangkap Namun setelah Memang Jamaahnya bubar jenderal Jamaahnya menyebar Salah satunya adalah Saudara DE ini Yang kemudian Ya dengan bahasa Kita Menjadi Berselancar lah Berselancar bebas Di Memanfaatkan ruang Sosial media Pada 2014 DE pertama sekali menyatakan Bayat kepada Amir ISIS Dan dari situ Mulai dia melakukan Aktifitas-aktifitas Persiapan-persiapan Jenderal Jadi Yang bersangkutan melakukan Latihan Kemudian Melakukan Pengumpulan Peralatan-peralatan Yang dibutuhkan Nah yang bersangkutan itu Memang sangat aktif Di sosial media Sampai Beberapa akun Sebelumnya itu Sudah direpot Dan ditutup oleh Facebook Maupun Youtube Karena Nah diduga Mempropaganda Aksi terorisme Namun yang bersangkutan Seperti biasa yang lainnya Berganti akun lagi Kemudian dia Memposting lagi Dan lebih privat Belakangan ini Sekitar Tiga minggu Kebelakang Ini puncaknya Bahwa yang bersangkutan Terlihat girohnya Semakin tinggi Dengan Menyebarkan Ajakan Atau Himbawan Untuk amalia Atau untuk melakukan Aksi Terorisme Sehingga Pesan-pesan itu Dilakukan Disebarkan secara Private Menggunakan Timer Message Sehingga ketika Sampai di Si penerima Itu dibuka Dan Langsung hilang Dari Server Atau dari Jaringan Ini sedang kita Dalami Postingan-postingannya Atau private Message itu Dikirim ke Siapa saja Itu general Nah kita Kemudian Mengamankan Yang bersangkutan Setelah memprofiling Yang bersangkutan Memiliki Juga Akun di marketplace Ya Di salah satu Akun penjualan Online Yang dikamuflasikan Oleh yang bersangkutan Penjualan Dikas Gitu ya Mainan militer Yang berkaitan dengan Perlengkapan Perlengkapan Ada gear Ada baju Ada baju-baju tak Perlengkapan taktikal Kemudian ada Termasuk Senjata ini Nah Dalam Pemeriksaan Dalam pemeriksaan Yang bersangkutan Menjelaskan Bahwa Memang yang bersangkutan Inspirasi Karena memiliki giroh Setelah Melihat Aksi Pemberontakan Atau Pemperkapan Dari Mako Teroris Di Mako Ini dalam keterangannya Ini masih kita Dalami Sehingga Yang bersangkutan Melakukan latihan-latihan Ya Udah beberapa kali Melakukan latihan Kemudian Memiliki Rencana Atau niatan Untuk Melakukan aksi Kembali Ke Mako Primo Yang di Kelapa 2 Dan Mako Primo Yang di Jawa Barat Juga Terhadap Beberapa Markas Tentara Yang sudah Dikenali Atau Ditandai Diprofiling Oleh yang Bersangkutan Dan dari sini Kita Kemudian Melakukan Penggeledahan Ke rumah Dan kita Sangat Dikagetkan Dengan Barang bukti Yang kita temukan Pada hari ini Seperti tadi Yang Jenderal Jelaskan Di antara senjata tersebut Ada 4 yang memang Pabrikan Ada 5 yang Modifikasi Jenderal Modifikasi Dari air gun Menjadi Senjata api penuh Itu ya Juga ada Dua pen gun Pen gun itu Yang bisa di Isinya satu peluru Jenderal Kemudian Ditembak langsung Ke badan Dalam jarak dekat Gitu ya Pen gun Dan yang lainnya Nanti mungkin Bisa kita Tunjukkan Pada saat Selesai Konferensi Pers ini Ini Sebelum kami Akhir kami Ingin melakukan Apa ya Himbauan sedikit Jenderal ya Tentang Kewaspadaan Jadi Rangkaian dari Cerita Ataupun Kronologi Si tersangka ini Sebagaimana tadi Pertama dijelaskan oleh Jenderal Dan Yang Kami tambahkan tadi Kita Harus semakin Meningkatkan kewaspadaan Terhadap Propaganda Dan penyebaran Konten Radikal ini Jadi Memang Mereka masih terus Berselancar disini Ini Adalah Seseorang Yang Tidak Seutuhnya Masuk dalam Jaringan penuh Jenderal Karena Sudah Bubar Kemudian Dia Bermain Sendiri Dengan Kemampuannya Sendiri Kemudian Mengumpulkan Segini Banyak Bahan-Bahan Atau Alat-Alat Yang Akan Digunakan Untuk Persiapan Yang Dipicu Oleh Ideologi Radikal Tersebut Yang Kedua Bahwa Pergerakan Kelompok ISIS Pendukung ISIS Dan Jamaah-jamaah Yang Atau Kelompok-kelompok Yang Mendukung ISIS Ini Tidak Pernah Berhenti Meskipun Tidak Terlihat Di mata Kita Mereka Berkumpul Tidak Melakukan Aktivitas Aktivitas Kelompok Tetapi Perorangan Juga Ada Ternyata Seperti DE Ini Ini Yang Harus Kita Menjadi Pembelajaran Baru Juga Untuk Kami Dan Kita Semua Tidak Tidak Dengan Dengan Adanya Senjata Ini Mari Kita Lihat Bahwa Bukan Cuman Senjata Senjata Pabrikan Yang Berbahaya Tapi Modifikasi Modifikasi Yang Dari Senjata Airgun Ataupun Airsoftgun Itu Itu Juga Dapat Ditingkatkan Menjadi Senjata Api Dengan Kemampuan Atau Dengan Keahlian Seseorang Nah Ini Dalam Konteks Ini Mungkin Kita Perlu Kerjasama Nanti Dengan Beberapa Polda Juga Termasuk Polda Metro Dimana Wilayah Hukumnya Ini Untuk Mengungkap Bagaimana Ini Bisa Terlaksana Atau Perdagangan Airsoftgun Kemana Nanti Menjualnya Dan Sebagainya Saya Kira Kerjasama Kerjasama Dari Densus Dengan Berbagai Pihak Akan Semakin Dintensifkan Untuk Mencegah Dan Menangkal Paham Radikalisme Kemudian Peredaran Peredaran Senjata Api Yang Sampai Menyasar Atau Masuk Kedalam Kelompok Pendukung Islamic State Atau ISIS Dan Kelompok Teror Lainnya Dari Kami Cukup Demikian Nanti Kami Coba Terangkan Setelah Ini Mungkin Dari Barang Bukti Yang Ada Bisa Kita Tanya Jawab Baik Terima kasih Pak Suin Tadi Dijelaskan Oleh Pak Suin Bahwa Kasus Ini Ditangani Oleh Densus 88 Tetapi Juga Tentu Akan Ada Kerjasama Dengan Polda Mitrujaya Terkait Dengan Senjata Api Karena Ini Ditangkapnya Di Wilayah Hukum Polda Mitrujaya Terkait Asal Usul Senjata Api Ini Tadi Dijelaskan Bahwa Senjata Ini Adalah Sebagian Senjata Rakitan Dan Juga Ada Beberapa Yang Merupakan Senjata Pabrikan Nah Tentu Ketika Kita Bicara Senjata Pabrikan Ini 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 Akan Dilihat Apakah Senjata Ini Terdaftar Legal Atau Ilegal Jadi Kalau Dari Senjata Yang Pabrikan Yang Teregister Ada Nomor Registernya Bila Senjata Ini Legal Maka Akan Tercatat Di Polri Tapi Kalau Dia Ilegal Tentu Kita Akan Telusuri Asal Usul Dari Mana Senjata Api Ini Berasal Baik Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Media Silahkan Topik Satu Satu Ya Tentu Pasir Kan Berkanya Tadi Tadi Sebutkan Bahwa Pelaku DEMU Tempat Sudah Menyebarkan Rencana Amalnya Ke Mako Grimok Ataupun Yang Bagi Bapak Dua Ataupun Bukar Ataupun Bukar Bukar Ini Kan Diri Tidak Banyak Bagi Tadi Bahwa Dia Tempat Menyebarkan Ajakan Juro Tadi Apakah Tidak Apakah Siapa Tadi Terima kasih Mas Saya kira Itu menjadi Bahan bagi penyidikan kita Kita masih Mendalami Keterkaitan Yang bersangkutan Sebagaimana Biasa dengan Kelompok-kelompok Teror ini Kita akan Runut balik Ke belakang Masa-masa Awal Rekrutmen Yang bersangkutan Sampai dengan Pengembangan Dia menjadi Seperti ini Akan banyak Yang akan kita Kembangkan lagi Tapi Semuanya Masih dalam Konteks Penyidikan Dan penyelidikan Sehingga Untuk Dirilis di sini Belum bisa Kita Sampaikan Saya kira Gitu ya Selain Selain Mas Apakah Hasilnya Juga Diburkan Barang-barang Seperti yang Diburkan Ini Silahkan Baik Marketplace Itu Yang bersangkutan Ini kan Karyawan BUMN Jadi dari Sisi Pendapatan Ataupun Kehidupan Saya kira Gaji Atau Itu Sudah Cukup Kita Memang Lagi Mendalami Hasil Dari Aktivitas Marketplace Tersebut Apakah Itu Untuk Membeli Bahan Yang pertama Karena Dia juga Jual Beli Di situ Kemudian Keuntungan Dari Penjualan Itu Dia Pakai Untuk Mengupgrade Dari Biaya Untuk Mengupgrade Misalnya Dari Airgun Menjadi Senjata Api Itu Biayanya Berapa Itu Karena Dia Memerlukan Alat-alat Atau Komponen Lain Kemudian Yang Bersangkutan Juga Menawarkan Juga Ke Orang Nah Hasil Marketplace Ini Masih Didalamin Oleh Penyidik Termasuk Transaksi Transaksinya Semuanya Besaran Uangnya Akun-akun Yang Melakukan Apa Namanya Interaksi Dengan Akun Yang Bersangkutan Nah Ini Masih Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Petugas Densus 88 Akan Banyak Kerjasama Dengan Pihak Berwenang Lainnya Masalah Keuangannya Online Ataupun Marketplace Apa Namanya Pendagangan Atau Penjualan Online Akun-akun Dengan Platform Media Berarti Dan Yang Bersangkutan Juga Menggunakan Akunnya Juga Ada yang Fake Juga Untuk Melakukan Penjualan Tersebut Bukan Akun Real Dengan Nama Dan Nomor Telepon Yang Bersangkutan Akun Itu Fake Kemudian Dioperasikan Oleh Yang Bersangkutan Ini Kita Bisa Apa Namanya Itu Tunjukkan Mana Yang Mungkin Kita Bantu Pak Gatot Atau Sini Ya Ya Senjata Yang Dimaksud Tadi Sebentar Ya Satu Itu Kosong Sudah Menempeli Label Apa Namanya Label Jata Pabrikan Ini Nanti Akan Dit Pabrikan 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 Dari Dari Ini Nanti Kita Masih Masih Akan Lapor Dari Pabrikan 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 Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Pemeriksaan dari nomor register itu apakah dia terdaftar di Polria? Kalau dia terdaftar tentu pemegang senpi itu siapa bisa tahu Tapi kalau dia tidak terdaftar berarti senjata itu ilegal Senjata pabrikan tapi ilegal Paham ya bedanya? Jadi senjata api kalau dia legal itu pasti register Bapak izin mau tanya soal marketplace tadi Pak Apakah benar marketplace yang dipakai tersangka itu cuma sekedar buat jualan Atau jadi kedok kamuflase jualan senjata juga? Kemudian soal modifikasi senjata yang sebanyak ini Apakah si tersangka udah dia belajar modifikasi dari mana seperti itu? Yang pertama masalah marketplace itu adalah kamuflase memang Kalau saya bicara dengan penyidik kita menyimpulkan memang itu sebagai caranya dia untuk mencari uang juga Tapi juga untuk menyamarkan aktivitasnya terkait dengan barang-barang ini Sehingga kalau kita bilang wajar dia menyimpan peluru karena dia jualan seperti itu dan sebagainya Nah ini masih didalami juga sebenarnya sejauh mana aktivitas akun yang bersangkutan tersebut di marketplace Apakah memang benar-benar sebagai jualan saja untuk mencari uang Atau juga sebagai sarana-sarana lainnya Jadi nanti akan kita update Mbak ya Sampai sejauh mana Karena yang bersangkutan baru kemarin juga kita tangkap Akan ada pengembangan-pengembangan lanjutan nanti Terus yang kedua tadi masalah? Sebagaimana tadi saya sampaikan Yang bersangkutan itu mula-mula itu ya Bergabung dengan Mujahidin Indonesia Barat di Bandung tahun 2010 Ini menjadi titik awal kita nanti akan melihat Bagaimana proses yang bersangkutan berkembang sampai dengan sekarang Jadi masih butuh waktu kita untuk mendalami dan akan mengupdate lagi lah Apa-apa yang dialami atau apa-apa yang dilatih oleh yang bersangkutan Dan sejak periode itu sampai dengan sekarang Kalau kita hitung berarti 13 tahun ya Jadi sejak awal dia bergabung dengan MIB 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 itu di barat MIT itu di timur Nah mereka ini kemudian Semua adalah pendukung ansur daulah Daulah Mbak Lely Ya udah dua ya Satu dua Ini lagi dari Tentu Tantara Tapi sebenarnya Ini buat saya juga saya tahu Yang bisa saya tanyakan Bahwa banyak di media sosial Meragukan Mempertanyakan Keasaran dari Maksudnya bukan Maksudnya Mereka melakukan dengan Senjata arti ini Atau katuner Atau rekayasa Karena ada narasi yang bilang Senjata jenis AKS 47 Kali-7 kali 2 Sekiranya Tapi Ternyata yang ditaksikan adalah AKS Intinya Di media sosial meragukan Apakah ini hanya rekayasa Seorang penyeliti sebanyak ini Apakah mungkin Ada tanggapan yang ada Baik Kita gak membahas Sosial media Atau tanggapan Sebenarnya ya Karena penyidikan Punya langkah-langkah Yang akan dibuktikan Di pengadilan Mengenai asal-usul Barang buktinya Jadi Barang bukti ini Semua disita Ada berita acara penyitaannya Dan penggeledahannya Ada saksi-saksi Disana Ada prosedur yang menentukan Bahwa barang bukti tersebut Adalah milik Atau Dikuasai oleh Si tersangka yang Dikenakan Pasal pelanggaran Pidana tersebut Ya Jadi Saya kira Saya gak pengen membahas Sebenarnya itu Medsos ya Seperti itu Tapi prosedur penyidikan Ada caranya untuk Menentukan Alat bukti ini Milik siapa Sebelumnya Mengenai Kepastiannya Tadi sudah saya Sampaikan Bahwa Antara casing Sperpat isi dalam Dan lain-lainnya Ini masih akan Dibawa ke mana Ke laboratorium Untuk diteliti Apakah ini Asli Dalam bahasa Artinya Total semuanya Adalah bahan pabrik Ataukah sudah ada Perubahan Tambahan Nah ini Akan butuh Waktu Hanya memang Kalau terlihat casing Dari luar Seperti itu Ya seperti itu Saya mungkin Tidak ahli senjata Misalnya Saya mau menyebutkan Yang mana Uzi tadi Seperti tadi Ini seperti ini Uzi ini mungkin Ada banyak tipe juga Saya juga gak bisa melihat Makanya Penyidik Menyimpulkan Setelah menerima Laporan Pemeriksaan Nanti dari laboratorium Ini senjata apa Isi dalamnya apa Casing luarnya apa Dan seterusnya Jadi saya kira Prosedur itu adalah Prosedur Pembuktian yang Dimiliki oleh Penyidik Nanti akan dilengkapi Satu persatu Ya dari Proses yang sedang Berjalan sekarang Satu lagi Pemeriksaan 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 Ini kan disebutkan Ada tarasi juga Yang menyebutkan Bahwa ini Apakah ini Niat Amalia Ya jadi Yang Yang pertama tadi apa Bilangnya Proses Ya jadi Dari Catatan Tentang Status terus karyawannya dia itu bergabung 2016 sebagai karyawan PT KAI jadi setelah dia awal tadi pertama dia bergabung dengan MIB di Bandung itu yang menjadi jamaahnya si WB saya bilang itu WM yang sudah ditangkap itu kemudian 2014 dia menyatakan bayat tunduk kepada Amir Isis kemudian 2016 baru dia terdaftar sebagai karyawan PT KAI tapi mungkin nanti penyidik punya dokumen-dokumen yang akan membuktikan itu semua yang kedua pemeriksaan ini berbeda dengan strategi kamtip masnya ya saya kira akan ada pencegahan gigitan pencegahan dan lainnya yang akan melibatkan banyak sekali stakeholder kita juga selama ini sebenarnya melakukannya dengan berbagai pihak dengan BUMN juga melakukan kerjasama untuk menangkal penyebaran paham radikal ini di BUMN itu mungkin beberapa berita sebelumnya juga disampaikan mungkin ya ada tentang karyawan-karyawan yang lain yang pernah terlibat kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan ke BUMN tersebut saya kira secara umum seperti itu ya jawabannya ya nanti kita akan melakukan pendalaman lagi siapapun ini tidak menyangkut masalah temannya sebagai sesama karyawan gitu ya siapapun yang terkait dengan jaringan kelompok yang telah dinyatakan sebagai kelompok terlarang atau kelompok teroris ini akan berhadapan dengan kita secara penegakan hukum gitu ya jadi kita akan akan lakukan terus pengembangan jaringan kelompok dan aktivitasnya nanti sementara ini baru dari keterangan yang bersangkutan bahwa girohnya itu naik setelah melihat tayangan di televisi tentang perlawanan Nabi di mako bribob jadi dia pingin nah nah seperti itulah nanti kita saya tidak bilang dia hanya melihat tayangan di TV tentang perlawanan neroris di mako bribob gitu perbaikan kira kalau detail seperti itu nantilah setelah penyidikan berjalan semua ya berjalan semua saat ini kita yang dirilis pertama ini yang kita sepakati adalah tentang penangkapan yang bersangkutan penggeledahan dan penggeledahan dan apa namanya barang bukti yang ada sedangkan pendalaman tentang jaringan dan lain-lain nanti akan kita update lagi cukup ya eh yang bersangkutan memiliki satu akun disitu jelas yang yang di telegram ya di tele akun itu gunanya untuk menggalang dana gitu ya ya ini juga besarannya berapa dan kemana ini masih didalami oleh penyidik ini Hai Bukan ini loh yang akun telegram sorry hai 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 nanti kita perjelas lagi deh dengan penyidik ya supaya prosesnya tapi untuk saat ini dari proses penangkapan penggeledahan dan barang bukti dulu yang akan kita apa namanya kita expose gitu hai 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 Bek udah cukup ya ya hai 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 jadi masa penangkapan tersangka teluris itu tujuh hari ya Jadi yang disampaikan tadi Hai dilakukan penangkapan dan sudah tersangka ya hai 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 baik Terima kasih rekan-rekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai